Yang anti hoa hoek Yang pastinya tidak bikin melongo Mohon maaf sebelumnya jika info ini nanti akan mengurangi nafsu makan Dan menghancurkan mimpi nyasar para kaum halu Tapi apapun itu kenyataan harus diterima dan disampaikan Sudah banyak yang memberitakan tentang koin ini mengenai harganya yang wah wah Tapi kenyataan yang akan saya sampaikan ini akan menjadi weh weh Koin yang akan berusia 20 ribu tahun di tahun 21.971 nanti Menurut data kolonek.com pencetakan yang diketahui sebanyak 1.221.610.000 keping Hitung secara kopla saja seandainya 90%nya itu sudah musnah dan ditukarkan ke bank Cisa 10% itu masih berapa ratus juta keping Tentu populasinya sangat melimpah dan tidak bisa dikatakan langka Karena tidak langka harganya belum bisa fantastis Nanti saya akan informasikan harga yang akurat yang anti hoa hoa Yang pastinya tidak bikin melongo Kecuali jika ada yang punya minimal 10 juta keping Jika punya koin ini antara 1 sampai ribuan keping Tidak bisa dijadikan pesugihan Jadi salah besar jika ada ungkapan yang menyatakan Cepat buruan jual koin ini akan dibeli kolektor dengan harga yang mahal Konsepnya bukan seperti itu Kolektor hanya akan membeli sesuai harga pasar Bahkan inginnya bisa dibawa harga pasar Harga antara sesama kolektor atau sesama numismatis Itu jauh lebih murah jika dibandingkan harga jual ke masyarakat umum Ini contohnya Harga borong yang pernah dijual kolektor Pernah terpantau dijual 600 rupiah per keping Lalu koin tersebut dibeli ke sesama numismatis Setelah melalui proses sortir dan pembersihan Koin tersebut dijual dengan harga ecak ke masyarakat umum dengan harga Dan terbukti terjual Pernah terbukti terjual